Enggak lah, kan bukan itu yang dimakannya dulu, kalau berkeliaran babi apa yang dimakannya? Kalau berkeliaran dulu babi, lalu berkeliaran juga dulu orang gak punya WC, siapa yang dimakannya? Hah? Ya si gagate juga hanya babi kan? Kenapa ini saya sampaikan teman-teman? Mamak saya sampai saya kelas 3 SMP juga saya ikut memelihara babi. Jadi bukan hanya dia. Kalau dulu kami di kampung, kami pergi cari kangkung. Marsi kangkung, kami lahir di Tanau Tombangan, Tapanuli Selatan, kami memelihara babi di sana. Adik saya tinggal di kampung hari ini, babinya juga mati. Kami dulu cari kangkung. Kalau gak kangkung, hapa. Tahu ada yang kenal hapa di sini? Hapa. Nah, itu juga kami ambil dulu. Itulah kami masak, dicampur dengan parbasuan namanya. Jadi bekas-bekas orang cucian-cucian dari rumah-rumah itu, ditaruh satu tempat ke kuali di belakang, bekas-bekas nasi yang tidak apa, kan ke situ dibuatnya. Parbasuan, tapi itulah cara kita memperlakukan babi. Apa kemudian yang terjadi? Kalau kita masuk kepada filosofi orang Batak, gak tahu filosofi atau tidak ini. Ada yang saya ingat persis, Sinur Manapinahan, Gabi Mananiula. Masih tahunya kau itu? AMPDT? Tahu ya? Sinur Manapinahan, Gabi Mananiula. Kalau kita lihat posisi dari Pasai ini, sebenarnya yang di depan itu adalah Sinur Manapinahan, Gabi Mananiula. Kan gitu ya? Tapi kalau orang Batak terbalik, Marpinahan itu sesuatu yang bukan prioritas. Dia kerja sambilan dia. Kan gitu. Padahal sebenarnya, kalau kita lihat dari urutannya, Sinur Manapinahan, Gabi Mananiula. Saya katakan, kenapa kita tidak serius beternak? Ya karena yang dibayangkan oleh orang kampung sampai hari ini masih bertani dan segala macam. Itulah yang utama. Beternak ini sampingan. Makanya saya agak terkejut, ketika kemarin saya ke Helvetia, saya minta data-data itu, ada juga masyarakat itu yang korban babinya itu sampai 100 ekor. Itu ada di data saya. Ada yang 20 ekor, ada yang 100 ekor. Hebat juga menurut saya mereka. Nah oleh karena itu, apa yang hendak kita lakukan dengan persoalan ini? Teman-teman dengan adanya medsos yang sekarang, kita suka kali dengan sesuatu yang heboh, meskipun sebenarnya yang kita hebohkan itu kosong. Jadi bayangkan misalnya, ketika seorang gubernur menyatakan entah keseleulida lah, entah apapun, entah tidak mengerti konteks dia bicara apa, ketika dia bicara soal pemusnahan babi, lalu muncul reaksi di mana-mana. Tanpa kita pernah mencari tahu, apakah wenangan gubernur soal pemusnahan babi? Kan gak ada yang tahu ini, gak ada yang cari ini. Dia punya wenang atau tidak? Apa yang muncul di publik hari ini? Besok saya lihat di Facebook sudah ada juga diskusi save babi yang digerakkan oleh orang-orang. Ngapain kita mau save babi? Yang mau kita save itu orang yang peternak babi. Iya kan? Save-save babi. Nah, apa yang sebenarnya ingin kita capai dengan dinamika-dinamika yang muncul sekarang? Atau kita juga sekedar untuk meramaikan sesuatu, padahal kita tidak tahu itu adalah pola komunikasi gubernur. Jadi gubernur itu suka menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversi yang memancing reaksi publik, lalu dengan itu beliau makin terkenal. Jadi jangan bayangkan itu sesuatu yang dibuat-buat begitu saja. Apa dampaknya bagi seorang Edirah Mayadi? Dia makin terkenal loh. Kita persoalan babi apa selesai dengan kalian buat sepanduk besok ke DPRD Sumut sana sepanduk 100 meter? Save babi. Mau teriak-teriak kita demonstrasi. Gak akan ada selesai. Tetap aja masyarakat di LVT itu yang korban babinya itu sekarang ketakutan. Ada ada desa Mulyorejo di kecamatan Sunggal kami juga kunjungi itu. Itu sampai hari ini belum kena satu pun babinya. Belum kena wabah itu. Kami baru-baru ini ke sana. Jadi maksud saya cerita-cerita ini untuk menegaskan legal standing saya bicara soal babi. Karena begitu muncul persoalan babi saya kunjungi pemelihara-pemelihara babi. Bahkan kami sudah berkoordinasi dengan aparat Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial. Kami akan selenggarakan sebuah kegiatan di Medan. apa kira-kira yang mau dilakukan negara kepada orang-orang yang memelihara babi ini. Kan gitu ya. Ada yang bilang mereka ada yang stress. Ada yang meninggal katanya. Entahpun karena makin banyak tekanan hidup yang dihalami. Tapi ada yang meninggal di Helvetia. Gak tahu di Samosir kau catat dulu nanti ada gak dampak dari meninggal 10 ekor, 20 ekor dan banyak ekor itu ada gak yang meninggal. Nah, berikut saya tertarik dengan satu pernyataan terakhir dari seorang PLT Wali Kota Medan. Jadi, ketika ditanya soal babi lalu dia bilang di dalam video itu memang babi itu yang buang babi itu. Tapi, dia itu hampir sama saja dengan kita. Dia sudah munculkan tadi. Entah siapa dari orang Batak yang pernah melakukan penelitian perilaku babi mulai dari lahir sampai mati tapi setiap kali ada sesuatu gak usah dimana-mana. Kalau kita naik sepeda motor atau kendaraan di jalan raya kemudian senggolan dan yang lain ada orang kabur eh babi kan gitu ya. cepat kita menyampaikan itu. Dan setiap kali ada orang yang mungkin perilakunya tidak seperti yang kita inginkan mudah kali kita menyebut babi. Eh babi gitu. Jadi, sebenarnya babi ini apa sama kita? Kadang-kadang dia bilang tadi babi ikut menyelekolahkan dia. Bahkan ada beberapa Facebook orang-orang penting di Sumatera Utara yang saya baca. ada juga yang mengaku babi berkontribusi kepada dia sampai kepada gelar-gelarnya sekarang. Salah satunya Profesor Albinersyagian. Dia tulis juga soal babi. Artinya ada kontribusi babi terhadap beliau menjadi seorang profesor. Apa yang mau kita bahas dalam soal babi ini? Maka saya memilih aksi-aksi konkrit agar kemudian isu soal babi ini tidak hanya sekedar isu-isu kosong. Saya jangkau apa yang bisa saya jangkau. Saya bisa menjangkau sekarang penternak babi di Samosir karena kebetulan domisi saya kota Medan. Maka yang di sekitar kota Medan yang sekarang kita coba lakukan komunikasi. Jadi beberapa waktu yang lalu saya bersama Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera melakukan sebuah kegiatan saya didatangi seorang ibu yang katanya babinya mati 20 ekor lalu beliau single parent karena suaminya tidak ada lagi menyekolahkan empat anak dan dia tidak lagi punya biaya tiba pada titik itu saya bingung juga apa yang mau saya lakukan oleh karena itu saya punya inisiatif kemarin saya ajak teman-teman ayo kita ke dinas peternakan kita ngobrol saya bilang sama ibu itu berapa kira-kira peternak babi yang ada di sekitar ibu oh sekitar 700 ada 700 orang nah itulah yang sedang kita lakukan sekarang kami memulai langkah kecil mengumpulkan mengumpulkan data-data pemilik babi yang babinya kena wabah berapa yang mati kan gitu kami ingin menyampaikan kepada pemerintah ini orang kemarin memelihara babi satu-satunya sumber pencahariannya itu nah apa yang kita lakukan ke sini menurut saya itu sesuatu yang lebih konkret daripada kemudian membahas dan membicarakan safe babi dan yang lain karena safe babi tidak akan berpengaruh kepada masyarakat yang disamosir masyarakat di beberapa kabupaten sekarang yang tidak tahu apa yang akan mereka hadapi kemudian ketika babinya mati mereka ingin memelihara babi kemana mereka mencari bibitnya lalu ketika ada bibit babi nanti apa jaminan kepada mereka bahwa babi ini akan aman lalu kalau sesuatu terjadi kepada babi ini siapa yang melakukan apa nah ini yang sedang kami pikirkan sekarang oleh karena itu saya kira diskusi malam hari ini mudah-mudahan kita masuk kepada sesuatu yang tidak lagi hanya sekedar wacana apalagi kalau hanya memberi respon terhadap pernyataan gubernur yang sudah dinyatakannya itu bukan pernyataan yang benar jadi pemusnahan babi menurut saya harus kita hentikan percakapan soal itu karena gubernur sendiri kepada saya bahkan melalui siaran pers dari kepala dinas peternakan pemerintah provinsi asar harahap saya kira sudah dinyatakan juga tidak akan ada pemusnahan babi oleh karena itu menurut saya agar diskusi kita ini lebih hidup karena sudah saya lihat ada senior saya disini ada dokter John Robert Siman Juntak sudah ada di belakang saya gamang ini bicara di depan kalau beliau sudah ada karena beliau sudah sangat lama konsen dengan persoalan-persoalan masyarakat menurut saya marilah kita membicarakan hal-hal konkret yang mungkin bisa kita berikan baik kepada pemerintah maupun kepada para peternak babi ini sehingga besok dan hari-hari yang akan datang mereka tidak lagi galau tidak lagi resah terkait bagaimana kemudian masa depan mereka yang terakhir yang saya mau katakan saya sarankan kepada ibu-ibu yang di di kebetulan itu masuk ke Kabupaten Delisredang saatnya hari ini kita mulai kelola cara peternak babi ini dengan cara yang sehat kalau memperlakukan manusia saja kita bisa baik mulai dari dalam kandungan itu spesialisnya Bang John bagaimana kita memperlakukan babi juga karena babi itu pada umumnya bukan kita berikan kemana-mana juga ke dalam perut kita bagaimana mungkin babi yang makanannya tidak sehat lalu kita harapkan babinya sehat lalu ketika makan juga kita akan sehat-sehat saja nah bagi saya penting ke depan terima kasih